Sebelum tidur kita mau cerita-cerita dulu Bagaimana senyum ke kamu? Senyum aku Terus kerasuka Astagfirullahaladz Cekrek gitu Pas dibalik Demi aku, bukan muka dia Demi Allah Aku kedenggan Aku kedatangan bintang tamu yang akan mengupas Yang akan Bercerita tentang cerita-cerita Seru lah Temanya di kasur Karena kita memang mau tidur Jadi sebelum tidur kita mau cerita-cerita dulu Lagi bikin vlog Oke, jadi intinya dia punya cerita horor Terus aku mau dengerin gitu Eh, gak tau Horor bareng Winda Iya, tapi gak tau yang diundu Iya, tapi gak tau menurut Cerita seru lah Aku lupa pas tanggalnya kapan Terus, pokoknya abis pergi sama temenku Jadi kita pergi bertiga Kemal kan Malem Malem Abis maghrib lah Abis maghrib pergi ke mall Abis itu Jam-jam berapa ya Jam 9, jam 10-an gitu lah Eh, tapi diundu gak Gak merasa melakukan jam 10 malam Oh, iya Oh, iya Pokoknya jam 9 gitu lah kita pulang Terus tau-tau Aku kan belum sampai Belum masuk pintu kos tuh Belum aku buka nih Pokoknya pulang dari mall Oh, iya Tapi mereka udah pulang sendiri-sendiri Aku nganterin sama temenku Jadi aku nantriin dulu ke kontrakannya Baru aku pulang ke kos kan Oh my god, dirian Terus abis itu Aku belum sampai Ceritanya udah sampai nih Aku di kosan Aku belum masuk ke kamar Aku udah di telepon sama temen aku Yang abis aku nantriin tadi Di telepon Halo, dimana, no? Katanya kami Kenapa? Baru parkir motor Buruan-buruan Terus sambil suaranya tuh nangis gitu Buruan-buruan Pokoknya buruan kesini Wah, kenapa orang tadi barusan aku nantriin Biasa aja gitu kan Terus gak ada kenapa-kenapa Tau-taunya udah Aku langsung ke sana Menangku yang aku nantri tadi Yang aku telepon tadi Gak ada di kontrakan Dia nyuruh kamu datang ke kontrakannya Hmm, hmm Terus abis itu Padahal kamu udah nantriin ke kontrakannya Iya, iya Terus Terus Taunya dia di PRT Di PRT Iya Aku masuk kan Terus aku mikir Kenapa ini kontrakannya kok Dibuka Bentunya tuh dibuka lebar Dibuka lebar Dibuka lebar Kenapa Aku Aku manggil Misalkan Win gitu ya Win, Win Win, kenapa Kenapa Kataku Win, kenapa Aku masuk ya Assalamualaikum Adanya abangnya Bang Winda mana Kataku Ternyata Abangnya nih sama cewek Sama cewek Dia kan satu kontrakannya tinggal sama saudaranya lah Terus abis itu dia sama si abangnya bilang Di sana deh Di tempat ART Kayaknya Nah sama si cewek ini Dia ngeliatin aku Liatin Senyum Ceweknya Tau gak kenapa Eh tentu Tentu Ceweknya senyum ke kamu Senyum aku Terus Kerasukan Kenapa Terus Degekan kan Oh jadi dia keluar PT Karena pacarnya Kerasukan Pacar abangnya Iya Pacar abangnya Terus ketemu kan Kenapa si Win Kenapa Kata aku Tau gak itu Kakak-kakak yang dirumah Kenapa Kakaknya dirumah Kenapa Kayaknya baik-baik aja Tadi senyum-senyum sama aku Kata kan Senyum-senyum Ih kamu tuh ngapain sih Masuk-masuk rumah Kata Dia tuh udah lama Kayak gitu Terus gak mau Gak mau keluar-keluar Oh Jadi Tau Makanya Terus aku Terus Temen aku itu Si Winda Si Winda itu ini Apa namanya Bener-bener Takut Kekontrakan Padahal yang disemuin aku Tapi Dia yang Apa sih Namanya trauma itu Tapi kalo misalnya dia tau Udah lama kayak gitu Kenapa dia pulang ke kontrakan gitu Karena kan gak tau Itu kan posisinya dia Si Winda itu kan Pergi ke mall sama aku kan Oh gak tau kalo dia ada di rumah Orang-orang gitu Tapi yang ke surupan cuma satu orang kan Itu abangnya yang satu lagi enggak kan Enggak Cuma ngejagain doangnya Aku masih Sampai sekarang ya Sampai sekarang Dia senyum Senyum gak? Aku ceritain ini Aku masih kebayang mukanya senyum Aku paling takut Aku paling takut Aku paling takut kalo senyum gitu Terima kasih disenyum Sama orang keselupan Tapi Aku pernah punya temen kelas ku Itu duduk Sebangku sama aku Yang dia ketawa-ketawa sendiri Jadi Sumpah enggak lo Jadi dia lagi Dia lagi chattingan kali ini Enggak 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 Kita lagi nulis-nulis Tiba-tiba dia kayak Haa Ih seru banget kalo sepuluhin diri Ya Allah Dan kamu tau gak Dia begini duduknya sambing aku Enggak 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 Terus kayak Dan aku paling pojoknya lagi Jadi kan aku harus Ngelewatin diri lu kalo pergi Haa Haa Gitu kayak Dan sebuah orang langsung tertujukan Aku kagetkan ya Aku paling kaget Cek Kenapa Cek Haa Ternyata kayak gitu Aku mau dicat dong ke belakang Lalu langsung Dipegangin Dia langsung ngomong bahasa Belanda gitu Jadi Di sekolah 6 Sumpah serius Dia emang punya tulang kuning Atau gimana gitu katanya Jadi dia belum pake surupan Udah sering sih Udah sering Tapi aku gak nyangka Disamping aku Gak apa harus disamping aku Eh Tapi ngomong-ngomong Dia tadi Temen kakak Ngomong bahasa Belanda ya Hmm Ada waktu itu Aku ngomong KKN Oh my god KKN Eh kamu sebet KKN ya Aku sebet KKN waktu itu Aku sebet KKN Aku sebet KKN Eh kuliah Iya lah kuliah KKN waktu itu Jadi kan kita kalo biasanya Satu Satu Apa ya Satu Satu Unit gitu kan ada kayak Kita bikin Acara Proker Problem kerja gitu kan Oh broker ya Itu Aku itu waktu itu Bikin Kayak video profile gitu loh Video profile di desa itu Terus abis itu Ini Apa namanya Tau-tau Ehm KKN aku KKN aku tuh KKN itu ketua unit Masih tau Kamu disini dulu Kata dia Kenapa emangnya Kamu disini dulu Nanti aku jemput Atau engga Ntar biar aku suruh anak Posko jemput deh Biar Biar kamu aman Kata dia Kenapa sih Ini kunci motor kamu pegang ya Kata dia Kamu sendirian Enggal lah Masih ada cewek-cewek yang lain Oh Cuman katanya di Grup Kadet tuh Lagi rame Lagi rame Tolongin dong Tolongin dong Gini Gitu-gitu Anak ini nih Kerasukan atau senang Tapi senyum-senyum sendiri Gitu gitu Malem-malem Nah sebenernya Satu anak ini Yang senyum-senyum sendiri itu Satu kelompok sama aku Mau bikin program kerja ini Mau bikin ngevideoin Robena ini Tapi dia izin sama kita Kayak Sorry ya guys Aku izin doang Gak enak badan Gitu-gitu Dan ternyata Di poskonnya tuh kan Rumahnya jauh kan Emang Kata anak-anak Aku gak pernah sih Dateng ke poskonnya mereka Terus yang malem-malem itu Gak pernah Karena aku gak berani Gitu kan Kata anak-anak Kesana tuh Dia ini Udah-udah Kerasukan Kerasukannya Dua Orang Jawa Orang Jawa Dua Dua Jadi Masuk nih Udah-udah Keluar боль Tiba yang ternyata beda Terus Kadang itu Katanya joget-joget Eh disana ada Ada orang Apa sih kalo bahasanya Wayangan atau Apanya gitu Ada orang wayangan Yus kesana yuk Mau minta Eh ini mana Kopiku mana Terus dibikin kopi Wow minta kopi ya Oh iya, temenku juga waktu itu ditandung Selain itu ga ada kejadian apa-apa lagi kan? Ada, di pos ke aku Ada Jadi bunyi nih perut aku Jadi lapar, aku mikir siapa yang bunyi, siapa yang manggil-manggil perut saya Jadi, rumah dulu tuh kan gede gitu kan Oh iya, gede kan? Gede, terus masuk lagi, terus ada TV, terus ada kamar dua gitu ya Terus karena yang satu itu temenku, kan cewek berlima Satu kamar kamu berapa orang? Satu kamar berempat ya, satu Yang satu sendiri Kenapa? Dia emang ga bisa tidur bareng anak-anaknya Anaknya ga bisa tidur bareng, tapi dia pemberani Termasuk yang berani, dan emang dia ngakuin, sorry ya guys, aku ga bisa tidur bareng-bareng Karena ya ada inilah, kayak gitu Pokoknya ada, dia pokoknya ga bisa rame-rame Gak bisa rame-rame lah Oke gapapa, berarti kamu berani ada bersama sendiri Jadi pintunya itu kan susah ditutup, susah kayak ada daun pintu ya Daun pintunya tuh susah gitu kan Jadi dia dikasih tisu buat untuk Apa dia? Sel kreatif itu dikasih Sepertinya lah Dikasih tisu, tuh ada tisu Dikasih tisu, habis itu ini Pas dia mau kamar mandi Kok pintunya udah kebuka sendiri? Dia masih di kasur, mau kamar mandi gitu kan Baru buka mata Kok pintunya udah kebuka? Padahal tadi, gue inget Kata dia, gue inget Gue inget banget pintunya tuh udah gue tutup Dia ceritakan tadinya Gue udah tutup banget itu pintu Kata dia Udah rapet banget Kata dia Tau-tau kebuka Terus gue cari-cari dong Cari-cari-cari Kok ga ada pisunya? Kemana? Emang dia ambil siapa? Kayak gitu kan Terus udah cari-cari Kebawah ga ada Pas dia liat ke pintu, di pintu lagi Sumpah Asurut Temen Ova yang cowok cerita Jadi kan kursinya banyak gitu kan Kursi-kursi orang Kamu jaman dulu gitu Terus emang ada salah satu Ada satu kursi yang sendiri gitu loh Gimana ya? Sofa Sofanya Sofa panjang Sofa panjang Terus sofa yang bisa buat Kita sendiri gitu kan Terus katanya pas dia Lagi-lagi pas mau kamar mandi Pas bangun Masa Kata-kata Kanin aku maaf mau kamar mandi ya Ini asya Kita makin mau kamar mandi lagi Oh kita langsung nonton pengadil Eh! Jadi Yang mau kamar mandi Katanya di Ini Di kursi tengah Yang baru sendiri Tuh ada cewek duduk Mereka hingga tim rek Gitu Aduh-duh-duh Cewek baju putih gitu Aku nggak tau pokoknya intinya gue bilang Itu siapa gitu ya tapi gak ada yang disitu iya kan malem-malem iya malem-malem ngapain cewek? kita kan kakaknya capek malem-malem cewek tuh gak ada yang tidur di luar sama sehari tidurnya di kamar semua yang tidur di luar tuh cuma cowok tapi berhubung cewek aku sama si ini beda banget temanya jadi kakaknya tuh selfie di kamar aduh gak mau apa? apa? gue selfie gini kan apa dia gini lagi ya biasa kan kita cewek cewek eh foto dulu itu kayaknya jaman dulu banget gak ada kamera depan oh kamera depan tapi dibalik sama dia jadi kakak ngepasin muka cekrek gitu pas dibalik muka 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 cewek dimi ampuh bukan muka dia jadi pas dia balik muka setan gitu pas cewek pake filter kali ini muka cewek jadi dia ditindihin gitu langsung langsung di layak hancur sampai mati gitu udah dia dari situ di ngomong selfie lagi kok aku pernah aku gak tau sih aku keingetan ceritanya mas Buri aku tapi gak tau ini beneran apa gak atau dia boong iya kan suka boong jadi mas Buri itu kan dulu kan teater itu kan pulangnya malem malem-malem terus katanya terus orangnya di kamping terus malem terus abis itu dia pulang kan ke rumah masih pake motor astrea oh iya jaman dulu kayaknya ada lewat salah satu salah satu daerah mana ya? daerah-daerah pokoknya masih punya pohala terus katanya dia lewat situ malem-malem dia ini ngeliat apa sih? kain jarik kain jarik terbang gitu sumpah tapi aku gak tau sih ini ceritanya bener apa gak gitu tapi terbangnya terus gitu ya aku gak tau kan dia cuma cerita aku gak tau dia cuma tapi yang aku inget cerita serem dia tuh itu aku gak tau dia mas Buri aku gak tau aku tiba-tiba keinget satu cerita dari mas Buri dari mas Inno jadi waktu itu aku agak lupa mas Inno posisinya lagi dimana tapi dia lagi sama temen-temennya lagi sama temen-temennya terus lagi gak tau take video gak tau lagi ngapain gitu rame-rame sama temennya tiba-tiba tuh temennya ngumpul ke dia ke mas Inno mas Inno kan minum, kenapa? ada apa? ada apa? ada perempuan sugus jadi gak tau semua temen-temennya tuh di mas Inno gak gak tau ya gak tau aduh maksudnya biar gak kembali jadi biarnya gitu banyak banget kalian kalau punya pengalaman yang sama sharing di komen biar kita baca juga nanti kita bakalan ada segmen-segmen berikutnya kalau ada kesempatan lagi mau cerita lagi karena kita tadi sebenarnya iseng-iseng akhirnya banyak ceritanya tapi nanti kalau ada lagi kita bakal cerita lagi lebih kemudian luar 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 luar